Kalau namanya rejeki, sudah pasti dapet kok, jadi gak perlu khawatir ya guys Jadi ceritanya hari itu sebenarnya kami sudah memutuskan lokasi konten kuliner kami Tapi sayang, pemiliknya sedang keluar kota, sehingga kami tidak bisa mewawancarainya Kebingunganlah kami mencari kuliner penggantinya Gayung bersambut, setelah kami mereview Gado-gado Om Alimei Salah satu pelanggannya komendasikan kami untuk ke salah satu mie ayam yang terletak di Bukit Nusa Indah Ciputat Saya pun langsung mereset kuliner tersebut Hal ini memang wajib kami lakukan agar konten kami tidak sama dengan youtuber lainnya Bila mana kuliner tersebut sudah viral dan sudah direview oleh youtuber lain Biasanya kami skip, dan emang rejeki Ternyata mie ayam yang direkomendasikan oleh pelanggan tersebut masih sedikit view-nya Ya sudah, kita sikat saja Kami pun langsung meluncur dari Bintaro ke perumahan Bukit Nusa Indah Ciputat Dengan bermodal Google Maps Jaraknya pun tak jauh, hanya sekitar 20 menit saja Dan benar saja, ketika sampai di lokasi, mie ayamnya terlihat ramai Pengunjungnya pun seperti tak habis-habis berdatangan Duh, jadi penasaran nih mie ayamnya seperti apa Abang siapa bang? Abang Sugiyatno Sudah lama disini? Sudah lama? Sudah lama? Dari 2007 kayaknya Sudah awalnya kerobakan bang? Ya awalnya kerobakan bang? Ya awalnya kerobakan bang? Bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam Setiap hari paling banyak sekitar 400-an 400-500 Harganya berapa sih Pak? Harganya mie ayam doang 12 Kalau pakai basuh 15 Ini kan tipikal mie ayam jawa ya Pak? Mie ayam jawa Dari Wonogiri Dari Wonogiri ya Itu berarti biasanya dia kan ciri khasnya Kecap ya Pak? Ciri khasnya biasanya kalau orang jawa itu manis Ya manis Terus kalau mie-nya itu ekstronnya kecil ya Pak? Bikin sendiri atau gimana? Bikin sendiri Mie pikin sendiri? Iya Mie-nya mungkin dari yang lain mungkin beda Agak kecil Ini kan agak kecil nih Kecil Gak lembut Gak lembut Gak muda 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 Hai guys Balik lagi di channel Titar Senja Kita bakal kuliner hidden gems lagi Nah ini kita ada di Bukit Sarwa Indah Ini ada komplek perumahan Dan mie ayam itu tersembunyi banget Jadi kita harus masuk-masuk ke dalam kompleknya nih guys Ini adalah mie ayam leju Jadi dulu nih dari dorong-dorong Sekarang dia udah ada tempat dan rame banget Yuk kita langsung aja yuk Rame banget guys Mas Pesen dong mas Satu aja dulu Boleh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video jadi si bumbu kecapnya tuh kelihatan ya bener-bener mie ayam kampung ya jadi ini satu porsi kalau lengkap 15 ribu guys ini juga ada kerupuk ini kerupuknya 3 ribu kerupuk pangsit wah mantap coba ya wadah kecapnya kelihatan jadi bumbu kecap mie jawa itu bener-bener berasa banget dan ini lembut banget tingkat kematangannya itu bener-bener sempurna banget ini jadi dia gurinya dapet ada manis-manisnya dikit tapi enggak mendominasi gitu jadi ini enak banget apalagi kalau bagi kalian pecinta mie ayam kampung makan si yuk guys pakai pangsit ya kita cobain ini ya cobain ya kuahnya makan si yuk guys wah leker bakunya dia timut-timut makan si yuk guys kelek-kelek jadi jadi dia itu porsinya bener-bener pas banget ya enggak kedingitan juga enggak kegedehan jadi pas banget buat kalian yang ya untuk makan siang gitu apalagi khususnya kadang-kadang kalau ibu-ibu ya kalau perempuan kan makannya enggak banyak-banyak lihat ini udah pas banget sih khususnya tapi tetep bikin kalian kenyang makan si yuk guys hmm 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 sikat makan si yuk guys hmm 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 kelop-kelopnya gurih banget guys ini udah gue campur semua guys wah pamungkas makan si yuk guys hmm 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 wah wah sikat hmm hmm oke langsung aja gue kasih skor dari 1 sampai 10 jadi gue kasih skor 9 per 10 untuk miayang beleduk ini wah pokoknya kalian rekomen banget deh namulang bintaro dan sekitarnya ya kalian harus kesini terima kasih udah ngikutin vlog ini jangan lupa like komen dan subscribe channel ini share juga memen juga ke instagram kami Richard underscore cerita larasenja dan juga cerita larasenja sampai jumpa di vlog makan berikutnya ciao ah nah guys yang seru disini kalian juga bisa pesan es campur dan es telar dia itu ada di sebelah sebelah mie ayam eh duduk ya wow es telarnya deh 15 ribu seger hmm wah pas banget abis kalian makan mie ayam pesan es telar oke guys terima kasih ya sampai jumpa di vlog berikutnya daaah terima kasih